Klub Raksasa Liga Inggris Liverpool menunjuk Richard Hughes sebagai direktur olahraga mereka yang baru. Hal ini merupakan fase lanjutan dari upaya perombakan manajemen klub. Hughes sendiri akan mulai aktif mengisi posisi barunya tersebut per 1 Juni mendatang. Pria berusia 44 tahun ini akan bergabung dengan The Reds setelah meninggalkan jabatannya sebagai direktur teknis di Bournemouth yang telah berjalan selama 10 tahun. Hughes sendiri sebelumnya juga telah mengumumkan kepergiannya sebagai direktur teknik Bournemouth pada awal bulan ini. Pada musim panas 2022 yang bertepatan dengan jendela transfer pertama Todd Bohly sebagai pemilik The Blues, klub London Barat tersebut melakukan 9 perekrutan besar. Namun Bohly dan manajer saat itu Thomas Tuchel sangat ingin menambah satu gelandang lagi ke dalam barisan mereka. Bahkan mereka telah mengajukan tawaran senilai 51 juta ponsterling untuk pemain asal Meksiko Edson Alvarez yang saat itu bermain untuk Ajax. Namun entah apa yang terjadi sehingga transfer itu gagal dan sang pemain akhirnya pindah ke West Ham. Dilansir Fabrizio Romano, kapten tim Manchester United Bruno Fernandes mengonfirmasi keinginan untuk bertahan dalam jangka panjang usai tertarik dengan proyek dari Serge Mrakliff. Di eranya, Radcliffe sudah memberikan janji bahwa akan terus menguatkan komposisi skuad MU. Fokus utama mereka ada pada area pertahanan dan penyerang. Karena itu MU terus mencari kandidat pemain di jendela transfer. Hal tersebut yang sepertinya membuat Fernandes memiliki komitmen penuh untuk terus memperkuat Manchester United. Sang pemain merasa bahwa bisa menemukan kesuksesan dengan meraih berbagai gelar bersama MU. Dani Alves akan dibebaskan dari hukuman penjara akibat kasus pemerkosaan dengan kesepakatan jaminan sebesar 1 juta euro. Keputusan itu terjadi sehari setelah pengacara meminta pria 40 tahun itu dibebaskan. Dengan dasar bahwa ia telah menjalani seperempat dari masa hukuman. Sebab ia sudah masuk dalam kurungan prafonis sejak Januari 2023. Kini dalam pernyataannya pengadilan Barcelona menyebut Alves dibebaskan sementara karena akan membayar jaminan 1 juta euro. Namun ia akan tetap berada di Spanyol dan wajib melapor ke pengadilan setiap pekan. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Lisandro Martinez dilaporkan bakal bisa comeback lebih awal dari perkiraan. ESPN melaporkan bahwa sang back bisa pulih lebih cepat dari perkiraan awal. Menurut laporan tersebut, proses pemulihan cedera Martinez saat ini berjalan dengan lancar. Kondisinya sekarang sudah semakin bugar untuk bermain. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU Intense berkomunikasi dengan pihak timnas Argentina. Mereka berpesan agar Martinez tidak dilibatkan dalam pertandingan melawan El Salvador dan Costa Rica. Mereka takut cedera yang dialami sang back kambuh lagi. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid berencana mengejar back Lille-Lenny Euro di jendela transfer musim panas. Namun mereka akan mendapatkan saingan dari Liverpool. Menurut Marka, Liverpool siap bertarung dengan Madrid dalam perlombaan untuk merekrut Euro. Pasalnya, trade sedang mencari tambahan di lini pertahanan dan telah mengincar pemain ajaib Perancis tersebut. Meski baru berusia 18 tahun, Euro sudah menjadi andalan pertahanan Lille. Dia telah tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi, bahkan mencetak 3 gol dalam prosesnya. Ada informasi yang kurang baik datang dari Manchester United. Casemiro dilaporkan nyaris menjadi korban malpraktek Dr. Setan Merah. Trivela melaporkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan Dr. MU tidak menemukan masalah apapun pada hamstring Casemiro. Sehingga sang gelandang diberi lampu hijau untuk bermain melawan Liverpool. Namun setelah pemeriksaan itu, Casemiro masih merasa sakit di bagian hamstringnya. Alhasil, ia memutuskan untuk memeriksa ke dokter lain. Dokter tersebut kemudian menemukan bahwa ada cedera kecil di bagian otot hamstringnya. Gerard Pique buka suara terkait kemungkinan dirinya menjadi Presiden Barcelona di masa mendatang. Ia memang sempat dikaitkan menjadi orang nomor satu di klub pasca dirinya pensiun. Pique dan sepak bola memang menjadi dua hal yang tak terpisahkan. Jauh sebelum dirinya mundur, ia mendirikan Kosmos yang memiliki hak siar piala Super Spanyol. Tak hanya itu, namanya juga tercatat sebagai pemilik Andorra FC yang saat ini mentas di Segunda Division. Baru-baru ini dalam perbincangan dengan Skyspot di Inggris, Pique mengklaim jika dirinya terbuka untuk menjadi Presiden Klub meski potensi tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Klub Premier League Manchester United tampaknya akan membuat pergerakan nyata untuk transfer Gleason Bremer. Setan Merah dilaporkan akan mengirimkan tawaran perdana untuk membayang sang back dari Juventus. Tutospot melaporkan bahwa United saat ini sedang menyiapkan tawaran pertama mereka untuk Bremer. Setan Merah dikabarkan akan keluar uang cukup banyak untuk merekrut sang pemain. Mereka menawarkan uang sebesar 50 juta euro untuk jasa back Brazil itu. MU menilai harga itu sudah cocok dengan status Bremer di Juventus saat ini. Timu Werner dikabarkan sangat ingin dipermanenkan dalam status pinjamannya ke Tottenham Ospur. Namun masih harus dilihat apakah pihak klub juga memiliki keinginan yang sama dengan hal tersebut. Sejauh ini pemain berusia 28 tahun itu telah mencetak 2 gol dan membuat 2 asis dalam 9 penampilan. Menurut laporan The Telegraph, sang winger ingin bertahan di Tottenham Ospur Stadium. Werner telah mengatakan kepada semua pihak bahwa dia akan senang jika kepindahannya menjadi permanen. Tottenham sendiri memiliki opsi untuk membeli pemain internasional Jerman itu dengan harga sekitar 14,5 juta pound sterling. Gonzalo Ramos masuk bidikan AC Milan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Striker Paris Saint-Germain tersebut menerima menit bermain yang minim dari raksasa Perancis tersebut sehingga pindah klub menjadi opsinya musim depan. Dilansir dari Guide Italian Football News, agent Ramos sudah menawarkan jasa kliennya kepada Rossoneri. Pasalnya, Milan kemungkinan besar akan ditinggal Oliver Giroud musim panas nanti. Striker 37 tahun itu dikabarkan akan merapat ke MLS musim depan. Jika Milan menyeriusi transfer Ramos, besar kemungkinan raksasa seri A itu akan mengajukan kontrak pinjaman kepada PSG. Spekulasi masa depan Ronald Araujo memasuki babak baru. Manchester United dilaporkan kini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa sangbek. Dilansir sport, Araujo kini lebih berpotensi pindah ke Inggris dan bergabung dengan MU. Pasalnya, Bayern München telah mundur dari perburuan jasa sangbek. Menurut laporan yang sama, Barcelona saat ini menunggu MU untuk menawar Araujo. Barcelona membanterol sangbek cukup mahal. Mereka menginginkan harga sekitar 80 juta euro untuk jasa Araujo. Namun MU dikabarkan masih berpikir untuk menebus harga itu. Sebab mereka menilai sangbek terlalu mahal untuk ditebus. Menurut laporan Daily Mail, Barcelona disebut tertarik memperkokoh lini belakang mereka di musim depan. Nama Murillo yang saat ini mentas bersama Nottingham Forest tengah dibidik. Pemain asal Brazil itu musim ini tampil lapik bersama Forest pasca menjalani 23 laga di Premier League dengan mendulang 1 asis bagi klub. Meski begitu, Barcelona tidak akan sendirian dalam perburuan sang pemain. Pasalnya, PSG yang juga berupaya memperbaiki lini pertahanan mereka, meminati mantan penggawa Corinthians itu untuk didatangkan di musim panas mendatang. Cedera ACL yang dialami Tibo Cortoa sebelum musim dimulai membuat Real Madrid berada dalam posisi yang sulit. Beruntung, Andri Lunin telah melakukan pekerjaan yang brilian untuk menggantikannya saat dia absen. Kontrak Lunin saat ini bersama Los Blancos akan berakhir pada tahun 2025 dan pihak klub sangat ingin memperpanjang masa tinggalnya. Kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa Madrid sudah menyiapkan proposal kontrak baru untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Lunin merupakan salah satu pemain kunci Madrid musim ini. Ia mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi dan mencatatkan 10 clean sheet. Chelsea dan Manchester City tengah dalam kerisauan. Dilansir The Sun, kedua klub besar ini sama-sama bisa dikeluarkan dari Liga Inggris jika mereka terbukti bersalah melakukan pelanggaran financial fair play. Manchester City sedang menunggu hasil dari 115 dakwaan yang diajukan pada mereka oleh Liga Inggris pada awal tahun lalu. Sementara Chelsea sendiri belum didakwa atas pelanggaran keuangan. Namun ada kekhawatiran bahwa klub tersebut akan segera dihukum lantaran menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sterling sejak diambil alih oleh Todd Bowley pada Mei 2022 lalu. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Erik Ten Hag. Sang pelatih dikabarkan punya niatan untuk bergabung dengan Bayern München. Bilk melaporkan bahwa Erik Ten Hag punya impian untuk menangani Bayern München suatu hari nanti. Ini disebabkan Ten Hag sempat berkarir di Bayern. Ia sempat menjadi pelatih tim muda di Rotten beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, jika ia dipecat MU, Ten Hag berminat untuk kembali ke Allianz Arena. Menurut laporan tersebut, ada peluang untuk Ten Hag menangani Bayern di musim panas nanti. Bayern saat ini sedang mencari pelatih baru setelah Thomas Tuchel dipastikan akan mundur dari jabatannya. Timnas Jepang meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Korea Utara dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jepang berhasil mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 2 menit. Autanaka menuntaskan umpan dari Ritsudoan untuk membuat skor menjadi 1-0. Kemasukan gol cepat membuat Korea Utara bermain menyerang di sepanjang pertandingan untuk menyamakan kedudukan. Namun tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membuat timnas Jepang kokoh di puncak klasemen Grube. Mereka masih belum terkalahkan dengan raihan 9 poin dari 3 pertandingan. Timnas Thailand menahan imbang Korea Selatan 1-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Piala Dunia Seoul Kamis Malam Waktu Indonesia Barat. Korea Selatan nunggu lebih dulu berkat gol penyerang Tottenham Ospur Son Heung-min di menit ke-42. Namun tim tamu mampu menyamakan kedudukan berkat gol Supanad Moenta pada menit 61. Berdasarkan laman resmi AFC, hasil ini tidak mengubah posisi Korea Selatan di puncak Grup C dengan raihan 7 poin. Sementara Thailand ada di posisi 2 dengan 4 poin. Timnas Indonesia meraih poin penuh atas Vietnam dalam pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno itu berakhir dengan skor tipis 1-0. Egy Maulana Fikri yang baru masuk di babak kedua menjadi pencetak gol kemenangan untuk tim Merah Putih. Ia menerima bola liar hasil lemparan jauh Pratama Arahan pada menit ke-52. Dengan hasil ini, timnas Indonesia naik keberingkat 2 kelas men sementara Grup F dengan koleksi 4 poin. Selanjutnya, pasukan Garuda akan kembali bersuah Vietnam pada selasa 26 Maret mendatang. Timnas Oman menjamu Malaysia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Digelar di Stadion Sultan Kobus Petkompleks, Harimau Malaya mendapatkan kekalahan dengan skor 0-2. Dua gol kemenangan Oman dalam laga ini dicetak oleh Isam Al-Sabi di menit 58 dan Mohsen Al-Ghassani pada menit 88. Ini menjadi kekalahan pertama Malaysia di Grup D putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka sebelumnya sukses menang atas Kyrgyzstan dan Taiwan. Kini Malaysia berada di posisi 3 kelas men Grup D dengan koleksi 6 angka. Sampai jumpa di video selanjutnya.